Intro Sejak dulu pasar naked bag 250cc memang tidak pernah se-booming segmen motor lain. Tercatat beberapa pabrikan Jepang pernah mengeluarkan seri motor di kelas ini. Di kubu Yamaha ada MT25, kemudian ada pabrikan Kawasaki bersama Z250 serta Kawasaki Z250SL. Dari beberapa naked bike 250cc yang dijual resmi di Indonesia, ada salah satu nama yang mungkin sedikit terlupakan oleh bike race di tanah air, yaitu Suzuki Inazuma GW250. Nama motor satu ini memang tidak se-populer para rivalnya, sebab penjualan Inazuma kala itu terbilang sepi peminat. Padahal motor ini sudah dijual oleh Suzuki sejak tahun 2012 lalu. Ada beberapa alasan kenapa Inazuma tidak begitu disukai. Yang pertama status motor ini didatangkan secara CPU dari Cina. Teman-teman pasti tahulah ya, bagaimana pandangan soal motor Cina di mata orang Indonesia. Inazuma 250 merupakan produk yang dipasarkan secara global dan memang basis perakitannya dilakukan di Cina. Namun tidak berarti 100% komponennya dibuat di Cina. Sebagian besar komponennya dibuat di luar Cina, bahkan sampai proses perakitan dan kualiti kontrolnya pun di bawah pengawasan langsung dari pihak Suzuki Jepang. Jadi soal kualitas, sebenarnya Inazuma 250 bisa dibilang tidak seperti kualitas motor buatan Cina saat itu. Namun bagaimanapun juga, IMEX Suzuki Inazuma 250 sudah terlanjur dicap sebagai motor buatan Cina. Alasan kedua yang membuat Inazuma 250 kurang dilirik adalah soal performa. Inazuma 250 dibekali mesin inline 2 silinder berkapasitas 250 cc, SOC 2 klep di tiap silinder, berbeningin cairan, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 24 hp di 8.500 rpm, serta torsi puncak 22 Nm pada 6.500 rpm. Tidak terlalu spesial, namun tidak terlalu buruk juga. Karena sejatinya, Inazuma 250 bukanlah motor yang dirancang sebagai naked sport berperforma tinggi seperti halnya Kawasaki Z250 maupun Yamaha MT25. Namun motor ini dirancang sebagai sebuah cruiser alias motor yang nyaman buat touring, bukan buat kebut-kebutan sejalan, tapi untuk santai menikmati perjalanan jarak jauh. Inazuma 250 ditargetkan untuk kalangan bikers yang hobi touring. Kemunculan Inazuma ini seperti ingin mengatikan segmen pasar yang sebelumnya diisi oleh Honda Tiger dan juga Yamaha Scorpio. Tapi banyak yang salah mengartikan kalau Inazuma 250 sekelas dengan Yamaha MT25 dan Kawasaki Z25. Padahal ya dari segmentasi pasarnya saja sudah beda. Catatan powernya pun jauh di bawah MT25, Kawasaki Z250, bahkan masih di bawah Z250SL yang bermesin satu silinder. Jadi kalau teman-teman mencari Inazuma untuk aduk kebut dengan naked bike 250cc lainnya, jelas kalian bakalan menyesal memilih motor ini. Alasan ketiga yang membuat Inazuma 250 kurang disukai pasar adalah faktor desain. Sepertinya bukan rahasia lagi, kalau sebagian motor Suzuki itu desainnya agak melenceng dari selera pasar Indonesia. Inazuma 250 sendiri memiliki desain yang style-nya terkesan seperti motor bapak-bapak, bentukannya panjang macam Megapro Mono, velgnya menggunakan palang tiga, menjadikannya terlihat kurang sporty, dan tentu saja modelan desain seperti ini bukanlah tipikal motor yang disukai anak muda. Alasan keempat sekaligus yang memukul mundur Inazuma 250 di pasaran adalah masalah harga. Saat dirilis, Inazuma 250 dipasarkan dengan harga Rp45 jutaan. Kemudian harganya terus naik pada tahun 2015 menjadi Rp47 jutaan. Sebagai gambaran, Yamaha MT25 yang baru saja dirilis pada tahun 2015 dibanderol seharga Rp45 jutaan. Hal ini tentu membuat Inazuma semakin terpinggirkan oleh para kompetitornya yang menawarkan desain sporty sekaligus performa mesin lebih menjanjikan. Sepak terjang Suzuki Inazuma 250 di Indonesia tidak berlangsung lama. Karena penjualannya semakin tahun semakin memburuk, Suzuki Motor Indonesia akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualannya pada akhir tahun 2016 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya!